Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung rektorat UIN Raden Intan, Lampung. Mahasiswa melakukan protes terkait kebijakan UKT, karena selama pandemi COVID-19, mahasiswa melaksanakan perkuliahan secara online. Kebijakan kampus yang tetap meminta mahasiswa membayar UKT secara full, mengakibatkan mahasiswa merasa dirugikan. Pasalnya mereka tidak menggunakan fasilitas kampus selama perkuliahan saat pandemi. Di tengah pandemi ini kita tidak mendapatkan fasilitas kampus selama belajar. Maka dari itu biaya operasionalnya berubah, maka tentunya UKT seharusnya berubah. Tapi kita melihat sekarang kita tetap membayar UKT, dipaksa membayar UKT secara penuh. Itu berdasarkan undang-undang juga, yang nomor 7 tahun 2019. Sejelas penatapan UKT itu berdasarkan biaya operasional pendidikan tinggi. Yang didalamnya ada fasilitas lain-lain. Nah itu kita tidak mendapatkan itu. Kemudian memang sudah turun nih dari Kementerian Agama yang 2021 mengenai keringanan UKT yang orang yang terdapat COVID. Tapi kita di sini bukan hanya orang yang terdapat COVID. Kita di sini argumentasinya adalah kita kan di sini membayar UKT secara penuh dan kemudian tidak mendapatkan fasilitas. Maka kita meminta ya seharusnya kalau kita selama belajar tidak mendapatkan fasilitas, UKT juga harus berubah. Karena biaya operasionalnya juga berubah tentunya. Selamat Hari Anto menambahkan berdasarkan Permendikbud No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri. Bertujuan untuk memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri. Namun hal ini tidak direalisasikan dari pihak kampus UIN Raden Intan. Pihak kampus telah memberikan persyaratan bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan keringanan biaya UKT dengan memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya surat kematian terpapar COVID-19. Ketentuan pembayaran UKT tidak semua mahasiswa membayar dengan jumlah yang sama. Keringanan biaya UKT masih dalam tahap pertimbangan. KMA 81-2021 yang juntuh KMA 515. Kan Ibu sudah jelaskan kan tindak lanjut dari KMA tersebut sudah kita lakukan, sudah saya jelaskan. Nah itu kebijakan dari kita, dari pimpinan untuk menindakan lanjutin itu. Sudah-sudah sangat bijak ya sepertinya pimpinan. Tapi kalau kita menuruti keinginan per kepala ya susah kan harusnya. Kan kita harus juga melihat secara komprehensif kan keseluruhan. Tadi kan saya jelaskan bahwa ada namanya subsidi silang. Kita namanya mahasiswa yang mampu memberikan subsidi ke temannya yang kurang mampu. Ya seperti itu. Penetapan kebijakan UKT itu seperti itu. Bukan mau banyak kita ini segini-segini gini. Di UIN RADIN Intan Lampung ini UKATI paling kandang. Setelah mediasi antara rektor dan mahasiswa namun belum menemukan titik terang. Mahasiswa menuntut dipertemukan dengan rektor UIN RADIN Intan Lampung, Mohamad Mukri. Huri Anggreni melaporkan.